Intro Seperti kita tahu, sebenarnya kejak sinat ini kan alalnya dipahirkan atau diciptakan untuk semacam olah seni, bela diri yang waktu itu sebagian diantara ditujukan untuk membela tanah air. Tapi pencahsirat berkembang seginikian rupa menjadi sebuah entitas, komunitas yang bisa membangun sebuah persaudaraan. Sehingga seperti misalnya persaudaraan setihati terhati ini berkembang menjadi sebuah perkumpulan atau organisasi yang begitu besar dan dia juga membangun hubungan persaudaraan. Dan dalam kegiatannya tidak hanya melulu atau berfokus pada bangsa hasilat, tapi juga mereka sudah mendudik, membantu masyarakat dan mensosialisasikan berbagai pikiran-pikiran damai dan pikiran-pikiran untuk kemaslahan bangsa ini. Berdoa bersama dan jaga NKRI PSHT Cabang Ponorogo gelar Bumi Reok Berzikir 2020 Bumi Reok Berzikir 2020 bersama PSHT Cabang Ponorogo kali ini merupakan pelaksanaan tahun yang ketiga. Yang mestinya dilaksanakan pada akhir Desember 2019 sebagai doa tutup tahun. Berdasarkan koordinasi dari berbagai instansi terkait, diundur sehingga dilaksanakan pada hari ini yang diikuti puluhan ribu warga, persaudaraan setihati terhati, PSHT, Cabang Ponorogo dan sekitarnya bertempat di alun-alun Ponorogo Jawa Timur minggu 5 Januari 2020. Dalam kegiatan Bumi Reok Berzikir 2020 kali ini, terlihat beberapa Kiai Kos Ponorogo memimpin doa kegiatan PRB. Kiai Kos tersebut diantaranya Kiai Haji Ansor M. Rusti, Kiai Haji Ahwalik Tritwan, Kiai Haji Solekkan Al-Hafiz, Haji Fadkul Aziz, Kiai Haji Lutfi Aminuddin, Haji Zainul Sofad, Kiai Haji Samstuddin Elsi, Kiai Kasan. Hadir dalam kegiatan tersebut, Bupati Ponorogo Dr. Andes Haji Ipong Muglisoni, Ketua TPPKK Kabupaten Ponorogo sekaligus anggota TPRM, Jajaran Forkopim dan Kabupaten Ponorogo, serta Pemurus Pusat PSHT Madiun. Di antaranya, R. Murujoko Hawi, Dewan Pusat PSHT Madiun Haji Isbiantoro, dan juga para Pemurus PSHT Cabang dan Prantik Ponorogo. Dalam sambutannya, Ketua PSHT Cabang Ponorogo, Priyono Budi Setiawan, menyampaikan bahwa BRB adalah agenda rutin tahunan dari PSHT Cabang Ponorogo. Ini agenda yang ketiga talinya. BRB bertujuan sebagai ajang silaturahmi dulur-dulur PSHT Cabang Ponorogo dan sekitarnya, terang Priyono Budi Setiawan. Selain sebagai ajang silaturahmi dulur-dulur PSHT Cabang Ponorogo, menurut Priyono Budi Setiawan, menyatakan bahwa kegiatan ini juga wadah, menerima dan mencintai sesama manusia dalam perbedaan yang harus dituguhkan dalam diri warga PSHT. Warga PSHT harus memegang teguh kerukunan dan mengokokkan persaudaraan, warga PSHT khususnya, warga PSHT Cabang Ponorogo ini berfasalmi. Sementara itu, Bupati Ponorogo Dokteran Desaji Ipok Muglison pada kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pencapsilan dulu sebagai sarana menghalau penjajah. Kini menjadi sebagai wahraga berprestasi yang mendunia. Alhamdulillah, pada tahun 2019 ini dicatat sebagai warisan dunia, terang Bupati Ipok Muglison. Lebih lanjut, Bupati Ipok menambahkan bahwa Pemka Ponorogo menyampaikan terima kasih kepada PSHT Cabang Ponorogo, karena selama ini bukan hanya wahraga dan beladin, tetapi mampu mengembangkan upuah dan persaudaraan yang lebih kuat. Kasih PSHT Cabang Ponorogo, karena tanpa upuah, pembangunan tidak bisa berlanjut. Terima kasih atas perhatiannya. Jilai Tope Gawitaya, Lali Tawai Naya, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Ibu Kepala Kejaksaan Negeri Ponorogo, Ibu Indah Layla, yang sejak pagi tadi sudah bertanya kepada saya, caranya saya masuk ke saatnya. Selain untuk meningkatkan upuah dan persaudaraan, dia juga berharap melalui kegiatan bumi reok berjikir ini, supaya bisa dibuka pintu kemaslahatan bagi kemajuan kebuatan Ponorogo dan bangsa Indonesia. Selain Bupati Ponorogo, pengurus pusat PSHT Madun, R.Mu Joko HW juga memberikan apresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada PSHT Cabang Ponorogo, yang telah menggelar PRB yang lancar, aman, dan sukses. Kegiatan PRB adalah sangat positif. PSHT hadir untuk mengabdi kepada masyarakat dan bangsa, serta negara Indonesia. Selain itu, lanjut Ermol Joko HW, watak jiwa patriotisme harus diresapi, dan dilaksanakan warga PSHT, seluruh warga PSHT selalu menjaga NKRI, terangnya. Menurutnya PSHT bukan organisasi politik dan tidak menjadi milik salah satu parpol. PSHT adalah organisasi murni persaudaraan, saling menghormati, sayang menyayangi dan bertanggung jawab. Warga PSHT harus menjaga kehormatan, jaga harga diri, maktabat. Kita harus berjuang untuk keadilan, kesejahteraan terhadap kemiskinan. Penderitaan masyarakat dan bencana alam di negara tercinta ini, tegasnya. Anang Sastro, Jika TV Ponorogo, meraporkan.